Intro Good morning students How are you today? I hope you are fine Mr. Harap kalian semua baik baik saja ya Ok, so today we are going to learn about expressions of congratulations or congratulating others Jadi hari ini kita akan belajar sedikit tentang congratulating others atau memberikan ucapan selamat Nah, congratulations itu artinya adalah selamat memberikan ucapan selamat expressions of congratulations berarti ungkapan memberikan selamat atau mengucapkan selamat Ok, sebelum lanjut Mr. Ingatkan kalian untuk tetap jaga kebersihan jaga kesehatan dan rajin cuci tangan Ok Nah, lanjut next So, what is the expressions of congratulations Jadi apa sih ungkapan congratulations itu expression of congratulations is an expression that we use to give the congratulations utterance when he or she be succeeded in doing someone Nah, jadi sederhananya Ungkapan memberikan selamat ini diungkapkan kepada mereka atau kepada dia yang sudah melakukan atau mendapatkan kesuksesan atau yang berhasil Ok, berhasil dalam hal apapun misalnya berhasil menang atau dapat nilai bagus Nah, itu kita bisa memberikan kuncik ukapan selamat or congratulating Nah, lanjut Nah, digunakannya itu untuk celebrating atau merayakan celebrating day hari perayaan misalnya ulang tahun atau hari jadi dan sebagainya Ok, paham ya sampai sini ya Nah, ini ada beberapa contoh kinds of expressions of congratulations Jadi ada beberapa contoh ungkapan untuk memberikan ucapan selamat Nah, yang pertama congratulating ini congratulatingnya I'll be the first to congratulate you on... blablabla I'd like to congratulate you on... blablabla Atau yang paling sederhana yang paling sering digunakan untuk kalian ini congratulations atau congratulations on misalnya dapat nilai skor yang bagus congratulations on your misalnya mathematics mathematics contest misalnya habis menang contes matematika atau well done fantastic nah ini ini respondingnya bisa thank you thanks dan sebagainya ok ini contohnya contoh dialognya congratulations Ren for what untuk apa you have an award as the young entrepreneur inspirations nah misalnya ini dia mendapatkan penghargaan menjadi inspirasi atau menjadi pengusaha yang inspirasi nah jawabannya really thanks God thank you nah paham ya nah contoh sederhananya bisa kita lihat di buku paket kalian nah ini ya contohnya ini dear ajeng congratulations on your success in final examination always do the best for your future from diana kepada yang tersayang ajeng selamat atas suksesmu di ulangan akhir atau di pas always do the best for your future selalu lakukan yang terbaik untuk masa depanmu dari diana nah ini adalah ungkapan pengucapan selamat atau ini contoh lagi congratulations on your success as the first prize in the speech contest selamat atas keberhasilanmu mencapai juara pertama di lomba speech lomba pidato happy to hear that seneng mendengar itu sinta nah tapi selain congratulating ada sorry sorry ini bukan maaf ya kalau disini ya ini bisa diartikan karena kita menyesal oke menyesal atau turut petuka contohnya i heard that you were sick two days ago saya dengar kamu sakit dua hari yang lalu kemudian i'm so sorry to hear that saya turut berduka karena mendengarnya atau saya turut menyesal atau prihatin i hope you will get well soon saya harap kamu segera sembuh dari riko dari riko oke gampang ya dari sini nah untuk itu mister ingin kalian untuk menjawab atau mengerjakan soal di buku paket kalian kerjakan halaman 109 oke finish your book at page 409 maaf 109 oke nanti mister akan kasihkan di assignment atau tugas di Microsoft Teams oke thank you very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you